Kalau ingin bersatu, ingin maju, semuanya dimulai dengan secangkir kopi. Life began after coffee. Jadi sebelum kemarinan, baiknya kopi dulu. Dan kopi itu juga pasti minumnya bukan hanya satu hari, satu kali. Kopi hasil produk kelompok tani Gotroy Manglayang ini sebetulnya sudah ditingkat spesiality. Dan menjadi favorit di negara Jerman. Karena itu sudah di cupping dan dites oleh Adoni Pepper, salah satu keograder kopi tingkat internasional. Dan rasa acidity, sweetly, sama bodinya itu balance. Selain itu, kopi produk kami itu stabil. Ini diseduh, jangkankan sama barista, sama yang awam, seduh kopi juga tetap hasilnya ini akan bagus. Kita dari Maluku, Papua tersendiri, kita bawa ciri khas kopinya, kopi tersendiri dari Kabupaten Anijaya. Kalau ciri khas kita, kopi beda dari yang lain, yang satu ciri khasnya itu dia ada di ketinggian. Dari ketinggian itu di 2130. Nah, dan di sisi lain, jadi ciri khas adalah bahwa di sana kadar garam tanahnya juga yang berbeda. Akhirnya dia menciptakan satu ciri khas rasa yang berbeda, begitu. Untuk rasa sendiri itu lebih kayak fruity. Orang melihatnya semuanya kopi pegunungan semua. Tapi Kalimantan punya sesuatu yang unik dan juga punya sesuatu yang hebat sekali di Indonesia, yaitu kopi Liberica dan juga kopi Selsa. Yang merupakan salah satu kopi dataran rendah Indonesia. Dan Liberica bisa diketabila sebagai kopi terbaik saat ini dari dataran rendah Indonesia. Karena dia memiliki cita rasa yang hard sekali sebagai kopi dataran rendah dan dibuidayakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat khususnya, tepatnya di Kabupaten Kayang Utara. Itu sudah sejak tahun 80-an dan di bulan September kemarin mendapatkan rekor muri sebagai kopi dengan hasil lelang dengan harga tertinggi. Satu kilo dihargai senilai 8 juta rupiah.